Sampai jumpa di video selanjutnya Kita semua untuk memusatkan perhatian pada tema tentang hidup atas kematian Nah saudara-saudari sekalian Pernahkah kalian berpikir atau membicarakan tentang hari kematianmu? Ketika kita memikirkan atau berbicara tentang perihal kematian Mungkin ada yang merasa takut Atau mungkin juga ada yang merasa senang Karena akan segera bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Pada suatu kesempatan Nah ketika sedang menunggu waktu untuk melangsungkan misah pemakaman Ada seorang umat dan beberapa temannya datang dan bertanya kepada saya Romo Apakah Romo sudah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Untuk misah pemakaman Romo nanti? Misalnya ya siapa yang memimpin misah Liturginya Pesan buat saudara-saudari yang ditinggalkan Tempat pemakamannya Lagu-lagu yang perlu dinyanyikan Dan masih banyak lagi Saya cukup terkejut Karena belum pernah ada yang bertanya Seperti itu sebelumnya Sehingga saat itu sepontan saya menjawab Belum Karena sekarang saya masih hidup Dan saya masih menikmati anugerah hidup yang Tuhan berikan Belum terpikirkan sama sekali Tentang upacara pemakaman saya Oh begitu ya Jawab mereka sambil ia melihat satu sama lain Lalu saya balik bertanya kepada mereka Apakah kalian sudah menyiapkannya? Beberapa dari mereka menjawab Serentak Romo saya sudah Saya sudah meminta Romo Yang nanti akan memimpin Memimpin upacara pemakaman saya Liturgi dan lagu-lagunya juga sudah saya siapkan Termasuk dengan tempat upacara pemakaman Dimana harus dikuburkan Dan segala jenis warisan Itu sudah saya tuliskan semua Mendengar itu Ya saya hanya mengatakan Sepata kata saja kepada mereka Kalian luar biasa ya Ini patut diteladani Padahal saudara-saudari Usia mereka itu masih Ya ada yang 30-an Atau ada juga yang 40-an Ada juga yang 50-an Masih sangat muda Dan itu masih ada kemungkinan Untuk hidup lebih lama Tetapi Kapan waktunya tiba Ya kita semua tidak tahu Nah setelah berpikir panjang Dan mempelajari pola hidup Dan cara berpikir mereka Itu saya akhirnya menemukan Bahwa ternyata Mereka itu tidak mau meninggalkan beban Dan juga merepotkan Sanak saudara dan keluarga Yang ditinggalkan setelah Kematian mereka Nah lebih dari itu Ya mereka juga punya Iman yang teguh Akan hidup kekal Atau hidup setelah Kematian Mereka juga selalu ingat Akan pesan Yesus Ketika menampakkan diri Kepada para murid Setelah bangkit dari mati Yaitu Jangan takut Sebab ya ketakutan inilah Yang sering menjadi Penghalang bagi kita semua Untuk maju dalam iman Dan pengharapan Akan kebangkitan Nah saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Tuhan Pada minggu kelima Masa Prapaska ini Kita semua diajak Untuk melihat Sisi indah Dari kematian Melalui kisah Pembangkitan Lazarus Mari kita dengarkan bersama Kisah tersebut Dalam Injil Yohanes 11 Ayat 1-45 Namun kali ini Kita akan membacakan Kisah dalam versi pendek Ketika Lazarus jatuh sakit Kedua saudaranya Maria dan Martha Mengirim kabar kepada Yesus Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit Mendengar kabar itu Yesus berkata Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Martha Kakaknya dan Lazarus Namun Setelah didengarnya Bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal Dua hari lagi Di tempat ia berada Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada Murid-muridnya Mari kita pergi kembali Ke Judea Ketika Yesus tiba di Betania Didapatinya Lazarus Telah empat hari terbaring Di dalam kubur Ketika Martha mendengar Bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha Kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti Tidak akan mati Tetapi sekarang pun Aku tahu Bahwa Allah Akan memberikan kepadamu Segala sesuatu Yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Kata Martha kepadanya Aku tahu bahwa Ia akan bangkit Pada waktu semua Orang-orang Bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup Serta percaya kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah engkau Akan hal ini Jawab Martha Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau Lama sias Anak Allah Dia yang akan datang Kedalam dunia Kemudian ketika melihat Maria menangis Yesus sangat terharu Dan berkata Dimanakah dia Kamu baringkan Jawab mereka Tuhan Marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihatlah betapa besar Kasihnya Kepada Yesus Tuhan Ia sudah berbau Sebab sudah Empat hari Ia mati Jawab Yesus Bukankah Sudah kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Maka mereka Mengangkat batu itu Lalu Yesus Menengadah Ke atas Dan berkata Bapak Aku mengucap Syukur Kepadamu Karena engkau Telah mendengarkan Aku Tetapi oleh Karena orang Banyak yang Berdiri Mengelilingi Aku ini Aku mengatakannya Supaya mereka Percaya Bahwa Engkau Yang telah Mengutus aku Sesudah Berkata demikian Berserulah Yesus Dengan suara Keras Lazarus Marilah Keluar Orang yang Telah mati itu Datang keluar Kaki dan tangannya Masih terikat Dengan kain kafan Dan mukanya Tertutup Dengan kain peluh Kata Yesus Kepada mereka Bukalah Kain-kain itu Dan Biarkan Ia pergi Banyak Di antara Orang-orang Yahudi Yang datang Melawat Maria Dan yang Menyaksikan sendiri Apa yang Telah Dibuat Yesus Percaya Kepadanya Saudara Saudari Yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Melalui Kisah ini Yesus Sebenarnya Mau memberikan Kesempatan Kepada kita Semua Untuk Belajar Percaya Kita Kita percaya Bukan Karena melihat Tanda heran Atau mujizat Yang dibuat Oleh Yesus Tetapi Sebagai Sebuah Keyakinan Bahwa Yang kita Percaya Itu Benar Inilah Sikap Iman Yang harusnya Dimiliki Oleh setiap Orang Beriman Yesus Pernah Mengatakan Orang Yang mempunyai Iman Dan Hidup Tidak Akan Benar-benar Mati Dan Orang Yang mempunyai Iman Juga Setelah Kematian Akan Hidup Bagi Orang Yang Percaya Mereka Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Nah Ini Menjadi Satu Alasan Mengapa Yesus Tidak Datang Pada Saat Lazarus Sedang Sakit Ia Hanya Berkata Kepada Martha Dan Maria Penyakit Itu Tidak Membawa Kematian Tetapi Akan Menyatakan Kemuliaan Allah Nah Karena Yesus Yakin Bahwa Keluarga Maria Ini Percaya Akan Kebangkitan Seperti Yang Telah Ia Wartakan Nah Kisah Selanjutnya Memang Berjalan Sesuai Dengan Kandak Tuhan Tetapi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Lazarus Akhirnya Meninggal Dan Dikuburkan Nah Saudara-saudari Yang Terkasih Dari Kisah Ini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Yesus Sama Sekali Tidak Berusaha Untuk Menghalangi Kematian Tetapi Menunggu Membiarkannya Dan Menunggu Untuk Mengalahkannya Padahal Kita Tahu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Atas Maut Dan Kehidupan Karena Itulah Ia Tiba Di Betania Pada Saat Lazarus Telah Dikuburkan Selama Empat Hari Mengapa Yesus Datanya Terlambat Nah Disinilah Marta Dan Maria Menyesal Dan Protes Kepada Tuhan Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Akan Mati Namun Saudara Saudari Mereka Lupa Bahwa Yesus Telah Mengatakannya Mengatakan Sebelumnya Jikalau Kamu Percaya Kamu Akan Melihat Kemuliaan Allah Nah Reaksi Marta Dan Maria Yang Menangis Itu Membuat Yesus Sedih Namun Yesus Juga Marah Kepada Orang Orang Yang Mencemuh Karena Mereka Sama Sekali Tidak Percaya Kepadanya Namun Akhirnya Saudara Saudari Yesus Benar Benar Membangkitkan Lazarus Dari Kematianya Dan Banyak Orang Yang Menjadi Percaya Nah Nah Saudara Saudari Sekalian Dengan Iman Yang Telah Kita Miliki Kita Tentunya Mengetahui Kemana Jiwa Kita Akan Pergi Setelah Kita Meninggalkan Dunia Ini Dengan Pengetahuan Ini Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Kita Pasti Lebih Tenang Menjalani Hidup Meskipun Selalu Dihantui Oleh Bayang Kematian Kita Juga Dapat Memahami Arti Hidup Kita Saat Ini Secara Lebih Baik Karena Itu Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Merasa Takut Akan Maut Nah Yang Membuat Kita Rasa Takut Adalah Karena Kita Tidak Tahu Kapan Waktunya Tiba Nah Untuk Itulah Yesus Selalu Mengingatkan Kita Agar Hati-hati Dan Selalu Berjaga Jaga Nah Saudara-saudari Sekalian Marilah Kita Lawan Ketakutan Itu Dengan Iman Kepada Tuhan Yang Telah Mengalahkan Kuasa Maut Dia pun Telah Berfirman Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Nah Kita Mampu Menghadapi Ketakutan Terhadap Apapun Apabila Kita Tahu Tuhan Ada Didekat Kita Jangan Takut Akulah Kebangkitan Dan Hidup Tuhan Memberkat Tahu